Skor indikasi kebohongan dari Putri Candrawati disebut yang tertinggi dibanding 4 terdakwa lain di kasus pembunuhan Brigadir C. Hal itu berdasarkan tes poligraf terkait kasus pembunuhan Brigadir C. Fakta skor nilai terhadap kelima terdakwa diungkap ahli poligraf Polri, Aji Febrianto Aroshid, saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang perkara pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Desember. Ahli poligraf Polri, Aji Febrianto menjelaskan, untuk skor nilai Sambo minus 8, kemudian Putri Candrawati minus 25. Menurut skor nilai tersebut, terdakwa Putri Candrawati mendapat skor minus paling banyak. Jaksa kemudian bertanya kepada Aji Febrianto hasil tes poligraf yang minus dan plus tersebut menunjukkan apa? Aji mengatakan jika hasil atau skor tes poligraf seseorang menunjukkan hasil plus, itu berarti seseorang menyampaikan keterangan dengan jujur. Sementara jika hasil minus, itu berarti menunjukkan seseorang yang menjalani tes poligraf telah berbohong. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso kemudian meminta Putri Candrawati untuk memberikan tanggapan terhadap keterangan Aji. Saat ditanya alasannya berbohong, istri Ferdi Sambo itu pun memberikan pembelaannya. Dengan suara yang lemas, Putri Candrawati menyebut saat dites poligraf, ia diperiksa oleh dua orang pria di ruangan tertutup. Putri Candrawati lalu mengaku kala itu ia diminta untuk bercerita runtutan peristiwa dari tanggal 2 Juli hingga 8 Juli. Lalu saat disuruh menceritakan kejadian di Magelang pada 7 Juli, Putri Candrawati mengaku tak sanggup. Wanita yang mengaku menjadi korban pemerkosaan Brigadir J berdalih tak sanggup menceritakan peristiwa tersebut. Akan tetapi, ia terus dipaksa. Putri Candrawati mulai menangis saat pemeriksaan tersebut, ia merasa sangat tertekan. Namun ia mengaku tetap melanjutkan pemeriksaan lantaran takut dinilai tak kooperatif. Sementara itu, hasil tes tersebut rupanya membuat terdakwa Ferdi Sambo merasa keberatan dengan keterangan dari ahli poligraf yang menyebut ia dan istrinya terindikasi berbohong. Menurut Ferdi Sambo, hasil uji kebohongan tak ada hubungannya dengan dakwaan pasal 340 terhadap Putri Candrawati. Sementara itu, kuat ma'ruf diuji dua kali yang hasilnya berbeda, yakni skor 9 atau jujur untuk pertanyaan pertama dan skor minus 13 terindikasi tidak jujur untuk pertanyaan kedua. Ricky Rizal juga dites dua kali seluruhnya jujur dengan skor 11 dan 19. Sementara itu, Richard Eliezer dites sekali hasilnya jujur dengan skor 13. Di sisi lain, dalam sidang tersebut, ahli balistik menghadirkan sejumlah foto bekas lubang di dinding PKP rumah dinas Duren 3, termasuk memperlihatkan 10 selongsong peluru dari senjata api Glock 17 dan HS yang diidentifikasi ahli balistik dalam penembakan Yosua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!